Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Lafie Channel Masih di segmen Satu hari, satu hadis Masih di Sohih Al Bukhari Sekarang di nomor 3.225 Tentang rasa malu An-Nabi Mas'ud Kualan Nabi Yus'allahu alaihi wasallam Dari Abu Mas'ud Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya diantara Apa yang sampai kepada Manusia Dari kalimat nubuah Adalah Jika kamu tidak malu Berbuatlah sesukamu Pesan dari hadis ini Rasa malu adalah Sebagian dari iman Karena itu Hendaknya seorang mu'min Memiliki rasa malu Yang dapat menjaganya Dari perbuatan tidak baik Karena jika seseorang Tidak memiliki rasa malu Ia akan melakukan Apapun sesuka hatinya Jadi jelas banget Dari hadis ini adalah Ketika kita menjadi Seorang mu'min Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sudah sepantasnya Kita mempunyai rasa malu Di dalam hati kita Karena rasa malu itu Merupakan sebagian dari iman Yang telah Allah Turunkan Kepada Kita sebagai hambanya Bagi yang mau Beriman Makanya nubuah itu adalah Pemberian dari Allah Yang diberikan kepada Hamba-hambanya Tentu hamba-hambanya Yang terpilih Makanya jadikan rasa malu itu Menjadi satu Keimanan kita kepada Allah Karena apa? Ketika kita mempunyai rasa malu Untuk berbuat tidak baik Berbuat maksiat Ini suatu Tanda bahwa kita mempunyai iman kepada Allah Karena kalau kita tidak mempunyai iman kepada Allah Rasa malu itu akan hilang Kita Akan Hidup Semaunya saja Kita berbuat Dosa Sudah tidak lagi Malu Tapi jangan juga sampai dibalik Ini kita malu Dalam hal kita berbuat Baik kepada Allah Contoh Misalnya kita ingin sedekah Ah malu ah saya Kalau sedekah terang-terangan Takut disangka sombong Padahal Allah memperintahkan Bersedekahlah kamu secara Sembunyi-sembunyi Dan juga secara Terang-terangan Ah malu ah saya ke masjid Saya pakai hanya ke masjid Biasa saja Pakai kaos celana panjang saja Tidak sesuai dengan yang disunahkan Nabi Tidak pakai Baju yang terbaik Tidak pakai baju yang rapi Tidak pakai wangi-wangian Karena merasa malu Disangka Takut menjadi sebagai Disangka Orang alim Jangan seperti itu Karena itu adalah Tipu daya dan jerat setan Untuk menjerumuskan kita Jauh kepada Allah Jauh kepada ridhonya Allah Justru itu yang harus kita Banggakan Ketika kita Menghadap kepada Allah Kita gunakan pakaian terbaik kita Ketika kita Berhadapan dengan Allah Rapikan pakaian kita Ketika kita menghadap kepada Allah Pakai wangi-wangian Pada badan kita Tapi ketika kita berbuat maksiat Kita malah tidak malu Nah itu yang harus menjadi Pertanyaan dalam diri kita Jadi jangan sampai Rasa malunya itu dibalik Ketika kita berbuat maksiat Kita tidak malu Tapi ketika kita Melakukan kebaikan Kita malu Malunya itu Karena Takut dirasa Atau disangka menjadi Orang alim Atau orang yang ahli ibadah Tapi ketika kita berbuat maksiat Asi Anu juga sama Asi A juga sama Ngapain harus kita malu Nah itu yang Setan menjerungkoskan kita Kedalam Tipu dayanya Makanya hati-hati Ketika kita punya rasa malu Untuk berbuat maksiat kepada Allah Berbanggalah itu Karena itu adalah Salah satu anugerah Yang telah Allah berikan kepada kita Dan rasa malu Merupakan cabang dari keimanan kita Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan beranfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya